Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlipa dan dimudahkan segala urusannya tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini berjolak hati Amanda Manopo diperingatkan Ali Tarot tuntutan orang tua dan karir juga diungkit penasaran seperti apa you simak videonya sampai selesai oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan alka baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tahun video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya ya guys ya dilancir dari Surya malang.com saat ini tengah menjadi sorotan artis Amanda Manopo diwanti-wanti soal karir dirinya yang saat ini tengah naik dekat kesuksesan ikatan cinta pemeran Andin Israel lebaran itu kini tengah merasakan puncak kesuksesan meski begitu seorang ahli tarot beringatkan Amanda Manopo soal gejolak hati yang dirasakan sang artis seperti kita ketahui sinetron ikatan cinta beberapa bulan belakangan seolah membius para pemirsa siapa menyangka kolaborasi Arya Saloka dan Amanda Manopo sukses membuat sinetron tersebut merahup rating tinggi dalam waktu singkat kesuksesan ikatan cinta ini turut melambungkan pamor kedua persenetron tersebut khususnya Amanda Manopo ahli tarot Madame Cecilia membaca gejolak hati yang dirasakan oleh Amanda ia sampai dibuat merinding saat akan membacakan apa yang ia lihat dari kartu yang diambil aduh maaf merinding ujar Madame Cecilia dalam tayangan di YouTube was was saya ambil satu kartu ini ada gejolak hati yang sangat mendalam sehingga anak ini semacam menahan isi hati yang bergejolak tetapi dia ada menahan rasa-rasa yang nampaknya harus diungkapkan ada gejolak yang ia rasakan dan dia harus tahan terang Madame Cecilia Madame Cecilia pun menyinggung soal kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka yang sempat ditunjukkan kenapa ini saya melihat dia terlalu pugergar menampilkan kemesraan-kemesraan dan sedangkan harus ditahan ujarnya selain gejolak itu datang dari kedua belah pihak keluarga pun disebut ikut andil mempengaruhi asmara mereka salah satunya adalah tuntutan orang tua untuk menahan tampilan-tampilan yang tampaknya mengundang kecaman ujar Madame Cecilia Madame Cecilia juga menyebut jika keduanya kini tengah dilanda perasaan galau pastinya sangat galau terang Madame Cecilia menurut apa yang dibaca hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo sebenarnya tinggal selangkah lagi disini saya ditunjukkan oleh kartu yang menyelatkan ini siapa menjadi pasangan gitu kata Madame Cecilia meski diprediksi sudah siap untuk menikah namun bukan tidak mungkin keduanya memiliki masalah intern Oke guys mungkin itu saja tika yang bisa saya saya sampaikan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati